Pemirsa Kepolisian Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan terhadap kasus kairopraktik dan kita akan bergabung dengan report kami Reni Anggraini dari Polda Metro Jaya. Reni, sejauh apa upaya yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam mengungkap kasus kairopraktik ini? Ya, Ryo, saat ini saya berada di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan malpraktek yang dilakukan oleh klinik, siropraktik di kawasan Mondok Indamok beberapa bulan lalu yang menjawabkan kematian aliasiskan Nadia, wanita berusia 32 tahun dan saat ini juga polisi tengah melakukan penyelidikan untuk menetapkan tersangka terhadap kasus tersebut dan memang belum ada perkembangan terkini terkait dengan penyebab kematian aliasiskan, namun polisi juga tengah melakukan upaya pembujukan terhadap keluarga, karena keluarga keberatan untuk dilakukannya otopsi. Karena otopsi ini dianggap penting untuk melihat penyebab kematian aliasiskan. Dan berikut ini juga Kabit Humas Polda Metro Jaya yang mewakilkan pembicaraan kami siang tadi menyebutkan bahwa aliasiskan sempat mengalami sakit di tulang belakang lehernya dan melakukan perawatan di klinik siropraktik dan berikut ini merupakan wawancara kami dengan Kabit Humas Polda Metro Jaya Muhammad Iqbal. Kepun yang membuka praktek kesehatan, itu harus mempunyai izin dari Dinas Kesehatan, Provinsi, dan SOP-SOP lainnya. Setelah didalami, kita lakukan investigasi, kita lakukan penyelidikan bahwa praktek ini sama sekali tidak memiliki izin. Dia izinnya cuma pijat tradisional. Nama kadar itu, sambil kita menunggu pengumpulan alat bukti untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana membuat terang-benerang masalah kasus ini, kita polis lain semuanya yang kita tutup. Dan kita juga sudah koneksi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI. Ya, Aryo, menurut keterangan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Muhammad Iqbal sendiri, juga polisi telah melakukan pengejaran terhadap Dr. Randall, dokter yang melakukan praktek terhadap alias Iska beberapa bulan lalu, dan memang saat ini belum ada tersangka dan Dr. Randall sendiri masih ditetapkan sebagai saksi. Dan juga kepolisian dibantu oleh pihak terkait untuk melakukan pengejaran terhadap Dr. Randall. Dr. Randall sendiri juga sudah tiga kali dilakukan panggilan oleh polisi, dan polisi juga masih melakukan upaya-upaya untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab kematian alias Iska. Dan untuk itu juga polisi sudah melakukan upaya penyegelan terhadap cabang-cabang klinik siropraktik di berbagai tempat yang ada di Jakarta untuk tidak terjadinya lagi korban berikutnya. Demikian dapat kami sampaikan kembali ke studio.